Ya oke guys, Assalamualaikum balik lagi dengan Jaki, hari ini tanggal 18 November pukul 17.10 Gimana seru ya? Gue hari ini mantengin juga guys, beat overnya Adaro, kemudian streamnya Adaro, rame Lucu-lucu sih kalau gue bilang ya, ada yang beli di harga Rp3.900 atau Rp4.000 gitu ya Kemudian dia pas turun ke angka 3.800, 3.750 CL dulu, nanti nunggu di bawah lagi Emangnya kita bisa nungguin di bawah Lucu-lucu, tapi seru ngeliatin kayak gitu guys Nah sekarang gue mau bahas ya, karena memang tadinya gue mau bahas samudera Indonesia nih guys Gue mau bahas samudera Indonesia, tapi karena di Instagram banyak yang nanya juga Bang, coba iseng bahas Adi lagi sama Adaro Gimana nih? Nah jadi buat lo yang baru bergabung di channel ini Empat hari lalu, gue udah buat video Video tentang Adaro sama Adi Disini intinya setelah gue baca prospektusnya Setelah gue tau valuasinya Adi Gue bilang di video ini bahwa Kalau lo belum punya barang ya Lo gak usah FOMO Mendingan lo ikut IPO-nya Adi aja dengan segala hasil yang lo harus terima Jadi lo gak bisa membandingkan sekarang sama yang udah hold Adro lama Itu privilege-nya Adro, skema ini ya, skema spin-off ini Adi dilepas sama Adro Itu privilege dari pemegang saham Adro Betul pemegang saham Adro Lo pun yang beli di harga sekarang pemegang saham Adro Cuman di video ini gue menyampaikan Jangan, lo jangan FOMO Lebih baik mendingan Kalau lo belum punya barangnya Lo IPO Ikut IPO-nya Adi aja Dengan segala hasil yang lo harus terima Entah lo nanti dapetnya dikit atau bahkan gak dapet Lo ikut itu aja Karena itu yang paling minim risiko Nah sekarang Kenapa? Jadi di konteks ini, video ini Gue menyampaikan kepada Lo yang belum punya saham Adro Kalau lo yang udah punya saham Adro, yaudah Ngapain pusing lo punya di harga bawah Lo dapet dividend yield lebih dari 30% Lo bayangin guys ya Kalau lo beli di harga sekarang Di harga Rp3.700 aja Atau bahkan di harga Rp4.000 aja Dividend lo itu Yieldnya udah di atas 30% Siapa yang ngomong investasi bener di atas 30% 10% aja udah banyak yang seneng Kalau misalkan 30% ini jelas nilai yang sangat luar biasa guys Itu kalau nilai Rp4.000 Nah Karena kan ini membagikan 2,6 miliar USD Dengan kursnya sekarang Rp15.800 Kalau misalkan di total jadi Rp41.000.000 Siapa yang gak mau? Cuman Kenapa saham Adro Hari ini roboh? Yang udah dipastikan adalah dividendnya Dividendnya yang besar Tapi Kita harus lihat guys Pertanyaan-pertanyaan ini yang akan timbul Berapa revenue Adro setelah Nah ini nih gue kasih tau ya Setelah Lepas Adi Berapa revenue Adro? Berapa laba bersih Adro? Berapa EPS Adro? Ya itu yang ketiga Yang keempat Berapa dividend Adro? Iya lu mungkin dapet 30% yield sekarang Tapi 1 tahun ke depan 2 tahun ke depan 3 tahun ke depan Gak ada yang tau Berapa nanti ekuitas Adro nya? Berapa asetnya Adro? Asetnya Adro itu Per 30 September 2024 Ada di angka 10 miliar USD Hampir 11 miliar USD Ya Kalau kita lihat Asetnya Adi Ya ini nih Total aset sebelum eliminasi Per 30 September Itu ada di angka 5,9 miliar USD Itu baru aset Sedangkan Adi ini menyumbang revenue Lebih dari 80% bagi Adro Artinya kalau misalkan Adi nya dilepas Itu akan berpengaruh Sangat berpengaruh Terhadap kinerja Adro Makanya pertanyaan-pertanyaan ini muncul Berapa nanti ekuitasnya Adro? Berapa asetnya Adro? Valuasinya masih sama gak? Adro dengan sekarang Jangan-jangan nanti pairnya jadi 20% Jangan-jangan nanti Pairnya jadi mahal Apakah Adi Nah ini nih yang paling bahaya nih Apakah benar Adi nanti Bakal multi bagger Nah yang beli Adro di harga-harga Terutama harga-harga pucuk ya Lu berharap dapet Adi Biasanya ya kebanyakan Gue gak bilang semuanya Tapi kebanyakan bakal multi bagger Bener gak dia bakal multi bagger? Ada yang bilang sampai Wah dia bakal jadi kayak the next ITMG Bener gak seperti itu? Nah itu kan pertanyaan Bisa terjadi Bisa tidak terjadi Jadi itu masih belum sebuah kepastian Ya Kepastiannya Dia akan bagi dividen besar Ketidakpastiannya Masih banyak Itu bagi orang yang beli Adro Di harga atas Makanya di video ini Gue bilang lu jangan FOMO sebaiknya Nah video sekarang yang gue buat Itu lanjutan dari video ini Mengkonfirmasi bahwa Benar kan Lu jangan FOMO Sekali lagi guys Kalau lu udah punya Adro di harga bawah Lu udah punya privilege Lu gak perlu pusing Karena kenapa? Ketika nanti sudah X debt Dividen Adro sahamnya robo Lu masih punya opsi Opsi ngehold Atau ngejual Ngejual lu juga masih bisa dapat untung Kalau dia turun Misalkan turun nih Turun ke 3.300 Yang lu punya di harga 2.000 2.500 masih cuman Tapi yang lu Punya di harga pucuk 4.000 3.900 Gak punya pilihan selain Ngehold atau cut loss Yaitu dua Dan dua-duanya adalah kerugian Kalau yang punya di harga bawah Lu punya opsi Keduanya untung Kalau lu punya di harga atas Dua-duanya kerugian Lu menikmati floating loss lu Atau lu cut loss Sedekah lu ke bandar Jadi makanya Itulah yang membuat gue menyimpulkan Bahwa lu jangan FOMO sebaiknya Karena gini guys Lu buat apa berinvestasi Kalau misalkan lu gak bisa menghitung Nah inilah cara Mungkin ya Gue sebagai orang awam Melihatnya seperti ini Karena terus terang guys Gue gak punya Gue gak punya adro Mungkin lu yang Lu yang ngeliat Udah lama ngikutin channel gue Dan lu yang sering DM Instagram gue Lu tau gue megang saham up aja ya Gue gak punya adro Gue punyanya ITMG Ya Gue punyanya ITMG Akhirnya Ya gue membuat Gue membuat video ini Point of view diri gue sendiri Ketika gue gak punya adro Ya lu jangan FOMO Ketika lu FOMO Ya berarti lu harus lihat Hasilnya ketika lu beli di harga 3.900 atau 4.000 Ketika lu turun harga sahamnya Ya lu harus siap Jangan Jangan akhirnya mengatakan Bahwa Wah adro nih nyopet nih Tadi juga ada tuh Yang ngomong adro nyopet Dan segala macem Ya kan resikonya memang seperti itu Apakah benar nanti Adi bakal multi bagger Atau tidak Apakah benar nanti Adro akan terus Membagikan dividen Setelah nanti Ngelepas adi Karena gini guys Oh nanti kan Yang ngendaliin Adi Sekarang ini nih Adaro strategic investment Dari Baldi Tohir Saratoga Edwin Teperahmat Trinugraha Tohir Arini Subianto Dan sebagainya ya Karena kan adro dikuasai Sama 4 konglomerat 4 konglomerat ini Punya adaro strategic investment Adaro strategic investment Itu dimiliki Sama adaro strategic capital Adaro strategic capital Dimiliki oleh Triputra Investindo Arya Punyanya grupnya Triputra Teperahmat Dikuasai oleh Persada capital Punyanya Arini Subianto Arini S. Subianto Punyanya Saratoga Investanya Investama Dikuasai oleh Edwin sama Sandiaga Punyanya Grupnya PT Trinugraha Tohir Jadi nanti Adi ini akan Dipegang sama dia nih Akan ada pertanyaan Nanti kan Belum tentu Semua Pihak yang Mendapatkan Dividend Jumbo ini Menebus saham Adi Bener gak Ya ada pertanyaan seperti itu Kalau begitu nanti Adaro masih dapet Untung dong Karena presentasinya Kita belum tau nih Buat Kalau gue ya guys Gue ngelihatnya gini Adi tetap akan dilepas Karena tujuannya Adro Adalah untuk Green Energy Jadi Nanti Adaro strategic investment Ini Punya dua Tipe saham Yang satunya Adi Yang bisa nanti Kita lihat dari Valuasinya murah Dia bagi dividennya gede Berpotensi bagi dividen gede Sekali lagi kita gak tau nih Adi nanti bagi dividennya berapa Katanya sih minimal 45% Itu pun nanti di tahun Bukut 2025 Katanya begitu Jadi si Adaro strategic investment ini Punya dua Satu Adaro Adro Yang memang dia menuju Green Energy Dua Adi Yang memang dia Secara valuasi murah Secara bisnis Sudah menghasilkan Menghasilkan cuan Dan selama ini Menjadi tulang punggung Keluatnya Adro Jadi guys Sebagai orang awam Kalau gue melihatnya Sebagai orang yang belum punya Adro nih Di harga bawah Terlalu banyak pertanyaan Seperti ini Ketika lu harus membelinya Di harga atas Ya Jadi Mungkin itu adalah Yang dilihat Para Big fan Sama pemain Besar Ya Sehingga Mereka banyak Oh yaudah lah Gue tp dulu lah Taking profit aja dulu Sambil nunggu dinamikanya Akhirnya banyak timbul Tuh Sekarang lagi ngusil Retail-retail dan sebagainya Ya karena Kalau gue simple aja guys Kenapa banyak yang mau jualan Karena Pertanyaan-pertanyaan ini Kita belum tahu Sedangkan Beberapa hal yang sudah dipastikan Ya baru ini nih Skema PUPS aja belum ada Dividendnya 2,69 Ya ini satu-satunya hal yang Pasti Tapi masih ada beberapa Hal yang tidak pasti Mungkin ini juga yang dilihat oleh Banyak orang Banyak pihak Di luar sana Yang akhirnya memutuskan Hari ini Jualan Adro Ya gitu guys ya Ingat Video ini Gue buat Kesimpulannya Adalah Itulah berbahayanya FOMO Lo beli di harga pucuk Dengan harapan Lo bisa nebus Adi Dengan harapan Adinya itu bakal Beger-beger-beger Tanpa lo mempertimbangkan Pertanyaan-pertanyaan ini Kayak gitu guys Oke mudah-mudahan video ini Bermanfaat ya Dan semoga lo sehat selalu Sehingga kita bisa bertemu kembali Di video-video selanjutnya Ini bukan ajakan jual beli Gue akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh